maka sebagai bentuk ikhtiar kita selain kita tetap waspada tentang akan adanya musibah atau bencana yang mungkin bisa saja terjadi di negara kita tercinta ini maka amalkanlah sebuah doa yang diajarkan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW doa yang diambil dari sebuah hadis yang sangat sohih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda berlindunglah kepada Allah dari musibah yang berat mendapat kesengsaraan, takdir yang buruk dan gembiranya musuh dengan musibah yang menimpa seseorang dari hadis tadi bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung dari musibah yang berat yaitu musibah yang menghabiskan upaya atau tenaga apalagi zaman sekarang ini alam kita mungkin sudah tua dan penghuninya pun kita sebagai manusia sudah banyak yang terjerumus melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan tempat-tempat maksiat sudah banyak di mana-mana perjudian online merajalela riba juga merajalela korupsi, nepotisme, dan sebagainya sehingga bala bencana pun sudah banyak dan sering terjadi bencana yang datang bisa saja bagi sebagian orang itu adalah ujian atau cobaan baginya namun bagi sebagian orang lainnya bisa saja itu suatu peringatan atau teguran untuknya agar kembali ke jalan Allah SWT atau yang terakhir adalah ajab karena kita yang sudah benar-benar menentang, berani terhadap aturan-aturan Allah dengan terang-terangan dan belum lama ini pun badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memperingatkan gempa dahsyat megatras yang tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di dua megatras Indonesia walaupun semuanya hanyalah prediksi dan tetap Allah SWT sebagai pemegang sang kendali namun prediksinya pun bukan sekedar main-main apa yang mereka teliti atau prediksikan tentunya melalui penelitian-penelitian tertentu secara ilmiah dan dilihat dari sebelum-sebelumnya kejadian gempa megatras ini dan pihak BMKG pun bukan bertujuan untuk menakut-nakuti namun untuk kewaspadaan kesiapan dan jaga-jaga apabila gempa dahsyat dan tsunami ini benar-benar terjadi oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang tentunya beriman kita percaya bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah SWT dan doa adalah senjata bagi seorang mu'min jadi jangan pernah remehkan kekuatan doa sebab dengan doa insyaallah kita akan mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah dalam setiap langkah kehidupan kita bahkan dahsyatnya sebuah doa adalah bisa merubah takdir yaitu bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik masyaallah namun begitu sekalipun kita diperintahkan Allah SWT untuk tetap berusaha dan berdoa usaha tidak akan berkah ketika tidak dibarengi sebuah doa dan doa tanpa usaha akan sia-sia semisal ada orang yang naik motor ya berdoa kepada Allah agar selama di perjalanan diberikan keselamatan namun usahanya dia tidak lakukan dia ugal-ugalan di jalan dan main tabrak maka tentunya doanya akan menjadi sia-sia percuma saja begitu pun sebaliknya walaupun secara usaha kita sudah berusaha berhati-hati namun karena takdir buruk kita tetap saja celaka karena tanpa dibarengi sebuah doa tadi oleh karena itu oleh sebab itu lakukanlah selain berusaha jangan lupa berdoa maka sebagai bentuk ikhtiar kita selain kita tetap waspada tentang akan adanya musibah atau bencana yang mungkin bisa saja terjadi di negara kita tercinta ini maka amalkanlah sebuah doa yang diajarkan langsung dari Nabi kita Muhammad s.a.w doa yang diambil dari sebuah hadis yang sangat sohih dan tentunya apabila doa ini doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad s.a.w maka doanya pasti sangat mustajab asal kita yakin dan sungguh-sungguh untuk selalu mengamalkannya yaitu sebuah doa untuk menolak bala bencana yang bisa saja sewaktu-waktu menimpa kita entah itu musibah bencana alam musibah di jalan dan lain sebagainya atau juga musibah penyakit dan sejenisnya walaupun semisalnya bencana seperti gempa bumi atau tsunami tetap terjadi mudah-mudahan dengan kita mengamalkan doa ini kita selalu diberikan keselamatan dan seandainya tetap saja bencana itu ketika datang membuat kita wafat misalnya maka kita wafat dalam keadaan tawakal ala Allah dan karena kita dalam keadaan tawakal maka insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul hotimah oleh karena itu dalam menanggapi info atau berita gempa megatras tsunami dan lain sebagainya yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi kita harus tetap tenang namun tetap puas pada dan selalu berdoa bacalah doa ini setiap selesai sholat fardu dengan rutin juga bisa dibaca ketika hendak pepergian dibaca juga ketika kita hendak tidur agar kita tetap dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala doa ini diriwayatkan dalam sebuah hadis al-Bukhari dan muslim doanya adalah a'udzubillahimina syaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darauqishyaqo wa su'il qodo wa syamatatil a'da artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala bencana hinanya kesengsaraan keburukan qodo takdir dan kegembiraan para musuh bagi kita yang mau mengamalkan dan ingin menghafal doanya bagi yang belum hafal lihat teks doanya di deskripsi video ini sekian mudah-mudahan bermanfaat